Hujan deras yang mengguyur kota Medan sering pagi membuat sejumlah sekolah di kecamatan Medan Labuan terendam banjir. Siswa terpaksa diliburkan. Air yang telah merendam bagian halaman sekolah ini juga turut merendam seluruh ruangan kelas hingga seluruh siswa tidak bisa mengikuti aktivitas jam pelajaran seperti biasa. Kepala Sekolah SD Al-Wasliyah Abdul Rahim terpaksa memulangkan siswanya melihat sekolah telah terendam air. Akibat hujan deras yang mengguyur kota Medan sejumlah sekolah mendadak pergenang air selain sekolah banjir juga ikut merendam rumah warga dengan ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm. Banjir diduga akibat buruknya drainase khususnya di kawasan pesisir utara kota Medan. Beberapa sekolah menjadi langganan banjir daerah Medan Labuan seperti Sekolah SD Al-Wasliyah, SMK Yaspi, Sekolah Titi Berdikari, dan Sekolah SMP Negeri 44. Terima kasih telah menonton!